Intro Bismillahirrahmanirrahim Falam maru'at Kemarin kita ngaji Ketika Rasulullah dioperasi Kalian tiga malaikat Halimah menyaksikan Mulai proses awalnya Sampai Nabi kembali semula Kembali semula Falam maru'at Mungkin semangsa ini mengalami sopa halimah Ketika Nabi Muhammad SAW Sopa halimah itu Ra'at sopa halimah itu halimah Nabi ditengkel di saliman Yang akan selamat minal ahwal Saya ingatkan perahala Saya ingatkan perahala Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal Ternyata Nabi selamat seperti sedia Kala yakinnya Saliman minal ahwal Mungkin ingin melihat halimah Nabi Iklan Gawa Nabi Masrur Otan Khali senang banget Tilal Atla di maling rumah, maling perumahan Semua kesempatan menceritakan sebuah halimah yang ceritanya Nabi ala Ba'dil Kuhani yang mengatasi sebagainya berapa Dukun Seperti ngaji kemarin, kata Kahin dulu itu sifat amat khidn apa? Dulu Kahin itu sifat pujian Karena Dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal, baru setelah Dukun Nabi, itu Dukun-Dukun pembohong Karena berita dari langit sudah tertutup Wa'adatlan baleni sopa halimah Alih ingat sebagainya Tuhan Ma'ing perkara tamakang sempurna Ma'in amrih isang urusani kanjing Nabi Wa'amalan perkara kanakang ono poma Hanya halimah cerita detail ke Dukun itu Tentang apa yang terjadi pada Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Bapaklah mengucaplah humane kanjin Nabi sopa al-kahinu Dukun Seolah lagi ya, Kahin di sini masih sifat positif Masih sifat positif ya Dukun ini nyelok kanjing Nabi Dukun ini nyelok kanjing Nabi Dukun ini anaknya zamzam Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah Lahirnya di mana? Mekah, dekat Ka'bah Kalau memanggil apa? Yabna zamzam Dan anaknya makam Ibrahim Dukun ini dengan Rukun Maksudnya dengan Rukun Maksudnya dengan Blingirana Ka'bah yang ada hajar Aswad Maksudnya dengan Blingirana Ka'bah yang ada hajar Aswad Maksudnya dengan Blingirana Ka'bah yang ada hajar Aswad Kamu ngalami di Beredel, dioperasi itu dalam keadaan bangun Apa dalam keadaan tidur Nabi kecil ya Tentu ini sebelum Nabi Tapi ya sudah kita istilahkan apa? Nabi Balwa khurmatil malikil alam Balik demi kehormatannya Allah Sing moho al-malikil alam Syahad tu Nyakseni sopah yang sun huming poro malika Tak sakseni kifahan kelan langsung La asyuku Kifahan makna apa langsung La asyuku orang mamang sopah yang sun Fidhali ka inda lemongkono-mongkono musyahadah Wala udham dan orang gamang sopah yang sun Orang mamang sopah yang sun Orang bereng manani udham Jadi walhasil Kamu melihat itu mimpi apa nyata Dalam keadaan terjaga Jawabin Nabi sebuti Syahad tuhum kifahal la asyuku Fidhali ka wala udham Misal benar-benar dalam keadaan terjaga Pas angon wadus pas tengdalan pas Tempat terbuka Fakwa lama komatur lahum mereka Nabi sepa'al kahinu dugun Saya ulang lagi masih sifat positif Sifat positif Abshir senengosiro ayu al-hulam Kamu cahcilik Nak panjang kenyaksaniku langsung Abshir ayu al-hulam Hei bucahku yang seneng Fa'an tamongkotei syirau Sohibul a'lami wongkang Ini gendiranya kenabiyyan Wanubu watu kotei kenabiyyan Syirau lil'ambiyya'i maring birokura nabi Kuflun minongkog gembok Atau kunci Waki tamu dan penutup Kamu harus seneng, kamu pembawa bendera Dan kenabiyyan kamu adalah penabi kunci Maksudnya tutup, jadi kunci kan menutup Setelah semua proses selesai Aleyka yang mengatasi Syirau yansiru bakal tumuran Sopo Jibrilu Jibril Ini menunjukkan untuk Dugun ini orisinal Bahkan Dugun ini tahu Suatu saat kamu lah yang akan dapat wahyu dari Jibril Zaman itu Dugun mengatasi Aleyka yansiru Jibril Dugun ini tukang nebak nomor Tukang nebak nomor Tukang aduaduang Masih ribet Kata Dugun itu orisinal Karena Punya ritual tertentu Terus jin-jin yang dirituali itu Membantu dia membocorkan berita langit Sehingga Dugun dulu itu orisinal Tapi setelah Rasulullah diutus Akses itu ditutup sama sekali Sehingga anak-anak itu Dugun Mereka mengerti alam gua itu bohong 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 Tidak ada yang di Dugun itu yang mengatasi Pak Dugun, saya tidak mengatasi 10 juta Sehingga Dugun itu Barang-barang jawab Aduh-aduh Dari sehingga Dugun itu 10 juta ratu 2 Kecolong Sehingga anak-anak itu tidak mau ngomong Dijawab 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 Pak Dugun, alpat gua hilang Dijawab Wah itu sehingga Dugun ini Ini Tosa pesek randuwe Alpat Dijawab 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 Pak Pak Dijawab Padahal Dugun itu Dijawab 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 Kalau yang kamu saksikan itu benar Maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi Dan kamu nanti akan ketemu Jibril Makanya saya bilang ya Kahin itu ada era dimana dia positif Yaitu Karena sebelum Bitsa Akses itu masih ada Akses itu Masih ada Tapi setelah Rasulullah Dijawab 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 Bohong 100 kali Terus Dijawab Ini Tidak Tidak Dijawab Tidak 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 Terus Akses Dijawab ada parfum, ada di sini, ada di sini ini juga, ya, radus rambutnya gondrong jaga iman misalnya dukun terus, ada di sini ada di sini, terus amin biasa, itu ada di sini, ada di sini apa? kalau rokoknya, rokok, ngelintik terus ngisar apa? kalih terus ronoknya bisa diakses enggak semua orang bisa ke sana, harus liat jalan setapak, ke sana kan sakral kalau, kalau pencitraan itu gaya-gaya nanti, apa? apa? saya, 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 saya kita mengerti di sini, di sini, di sini, di sini pada semua orang, tidak akan tahu apa yang terjadi besok tapi, zaman nabi yang Anda mengerti karena, tadi dukun itu mengerti berita langit, diantara berita langit yang paling populer tentu akan ada nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini maka Dukun ya tahu, Bukhara ya tahu Nastura juga tahu semuanya tahu oke, hasil itu bentan ya di akhir nomor itu jelas Dukun, kemudian apa? Abshir ayyuhal hulam fa'anta sahibul a'lam wa'nubuwatu kalil anbiya'i kuflow wa'khitam alai kayansilu Jebrel, itu kan detail banget wa'ala bisatil kutsilan ingatasi gelaran kesucian wa'ala bisatil kutsilan ingatasi gelaran kesucian dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu di hitopi Allah langsung adanya kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci di hitopi Allah langsung wa'ala bisatil keren, betul dan Dukun ini benar, itu Dukun masalah oh, disana masalah ini ribet ya tapi ya rauh sakwe antinemen-nemen dan pengiran bagi riski, yang lewat bodoh lewat macam-macam kadang ada orang pikir itu modus kalau orang ngemis itu mesti pikir apa modus? modus nanti orang yang jadi luar pengemis-pengemis di daerah itu orang nelayan ikhari buat wajбы tihak itu banyak surpele di Indonesia pengemis itu beroperasi ke sekitar soalnya lebih dan kamu nanti di peta lataran suci akan didakwi Allah langsung bahasa Arabin apa? tiba-tiba ini bertakwacana, awas kita tidak paham atau lebih agak berada gak paham, bapak ini bertakwacana itu di dunia di bawah nabi di tambah będę menangis dan jadi dia bisa paham tapi kalau bertakwacana itu saya paham banget baik-baik saja yang berbicara untuk disuruh orang yang lebih dari orang dengan Islam berbicara ini bisa meliput secara detail berbicara berbicara meliput secara detail Maksudnya, siapa sih yang bisa nyifati Ya Rasulullah secara detail Pasti tetap kurang, karena terlalu sempurna Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja Orang tidak akan sempurna, karena begitu indah Selain putih, indah Jadi tidak digoyi, jadi senang Kalau orang berguruh, kan lebih Gigi ini sudah tertip Terus ada sisa-sisa, kalau ada... Lombok Jadi males Terus ada unsur taring, jadi di sana Kalau saya, kalau saya sakit Ada unsur taring, ada lombok, ada rata usikatan Berokok antang itu, itu ribet Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail Detail, indah Sehingga orang yang ngentikan dengan Nabi itu Seakan-akan dapat mutiara terbaik Itu indah sekali Makanya banyak orang tidak iman Melihat wajahnya Nabi langsung iman Tanpa penjelasan Tidak mungkin, orang yang menjelaskan Orang lainnya, orang lainnya tidak menjelaskan Tapi kalau saya, saya masih Macak khusus, saya lebih banteng Saya harus, wah, beludas Banyak misteri Karena memang pembohong betul Memang gayaan itu Maksudnya khusus, ya modus Serah apa-apa, gak pahamis, astaghfirullah Serah apa-apa, masya Allah Maksudnya, maksudnya, itu rajalah Itu pengiraan Mencintraan Di itu, itu pengiran Ini pengiran Tidak ada yang kena Itu itu Kudak ganda Ini mengira Tidak itu, tidak usah ribet Tidak usah ribet Ini tidak usah ribet Tidak ada yang ada Usnah ini haram Apa? Wajib Tapi sunah ini haram Tapi, Nak rajin unah ini Goblok Ribet Maksudnya Untuk mensifati sebagian dari Arti jenengan saja Orang yang ingin muci berlebihan Tidak akan sampai Apalagi yang muci-nya pas-pasan Jadi misalnya gini Kamu akan muci sifat sahoknya Nabi Itu enggak bisa Nabi itu sangking dermawannya Andai kan hanya punya dua baju Diminta satu dikasihkan Bahkan surga yang begitu susah Didapat kita Nabi dengan segala kelebihannya Safaatnya diberikan ke kita Sampai inginkan Safaati li ahlil kabair min umati Itu nabi memohon Supaya umati secara jelas-jelas Kamu mensifati Safaatnya Nabi saja Itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjing Nabi Bagian kecil kan Safaat itu masih ada kelebihannya Nabi Tentu kelebihan terbesar adalah Satu-satunya Nabi Kalian Allah langsung Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Kamu menyifati sisi Safaat saja Itu enggak akan selesai Bahkan nyifati Rambutnya Nabi satu saja Enggak akan selesai Khalid bin Walid Itu sampai tangguh di medan perang Termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina Itu karena di pecinya ada Sya'aratu Rasulillah Ada apa? Sya'aratu Rasulillah Ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah Ketika beliau mau kebundut Lala keduanya itu hilang Keduanya itu hilang Sya'aratu Rasulillah Ada rambutnya Rasulillah itu hilang Turki meletih ini Turki kurang meletih ini Rambutnya Nabi Binti delok Ya jatuh rambutnya Paham Ini tukang potong Berdobong yakin Tapi berdipotong Terus apa? Tumani udah melaku Saya sekarang Turki Orang ke Turki itu nyari apa? Coba Ingin melihat Museum Dan itu Jadi rambutnya Nabi Wiskapundut Mendatangkan Rizki Saya sampai Sunan Bunang Ya kalah Saya boleh makan bingung Sunan Bunang Wiskapundut Ngerjik ini Wengake Wengdorun Mulai Satpam Sampai tukang parkir Saya mati Ngerjik ini Saya mesti ngerjik ini Jadi Wah Ribet-ribet-ribet Medinah itu Nganti sugeng Barokanya Barokanya disitu Ada Rasulullah Jadi satu fisik Yang ketika Masih sugeng Atau ketika Sudah sugeng Di alam barisak Masih Menarik seperti Nah itu Melihat sisi Berkahnya Nabi Dari sisi rambutnya Saja Tidak akan Selesai Ketika Syahrad itu Dipakai Khalid bin Walid Beliau dapat Barokanya itu Bisa menalukan Romawi di Palestine Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal Beliau bisa menghindari Miknatil Quran Ketika Disimpan di Disimpan di Ayasofa Bisa mendatakan Turis Ribuan Mungkin Jutaan Dan menjadikan Apa Mana itu Negara Mana itu Spanyol Spanyol itu Turki Turki itu Kaya Sampai Rambutnya Nasib Biar Paling Rambutnya Malah Protes Biar Junub Lali Urung Adus Potong Junub Lali Urung Adus Potong Terus Rambutnya Protes Hades Hades Berhadapan Berhadapan Rambutnya Sedih Jadi Rambut Yang terputus Ketika Junub Belum Mandi Nanti Menuntut Moga 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 Ngalamin Jadi Masar Moga Gager Keriting Ngede Wala Biar Saya Laku 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 Melok Kue Tekan Junub Ketak Orang Dusi Ribet Kan Untung Ya Bada Coba Ribet Ribet Kajian Nabi Itu Tidak Seperti Itu Semua Orang Yifati Satu Sisinya Saja Itu Yak Suruh Lisanul Matihil Mutil Apapun Kita Ingin Muji Nabi Tetap Kurang Kesampeian Yak Suruh Itu Cendak Mana Tidak Kesam Tidak Kesampeian Ya Tapi Apapun Itu Bukan Berarti Kalau Tidak Bisa Ideal Terus Tidak Muji Kan Nabi Ya Sebisa Kita Tetap Muji Kan Nabi Meskipun Tentu Tidak Akan Kederajat Terba Terba Daripada Muji Salah Kita Muji Anud Para Ulama Seng Muji Pemuji Dewi Kan Potensi Salah Mungkin Karena Kegobrogan Kita Karena Khazanah Kita Karena Nafsu Kita Pujian Kita Ini Kan Potensi Salah Daripada Potensi Salah Mujilah Nabi Dengan Cara Yang Dilakukan Para Ulama Diantaranya Pujian Lewat Berjanji Itu Pujian Pujian Yang Sudah Disahkan Oleh Ulama Itu Pujian Pujian Yang Disahkan Para Ulama Daripada Muji Dewi Nabi Kaget Orang Nabi Kan Ribet Kan Nabi Mujimu Kukli Berhiru Misalnya Muji Nabi Uang Mekah Jadi Tangganya Bujah Loh Bener Tenan Tapi Nabi Nabi Bocok Kobrok Orang Orang Caranya Nguji Orang Justru Tangganya Abu Jahal Sifat Kelebihan Karena Orang Hebat Diukur Musuhnya Hebat Misalnya Pak Karena Itu Hebat Karena Pas Pemilihan Presiden Mengalahkan Ketua RTU Kira Kalimat Berarti Orang Hebat Diukur Dengan Musuhnya Hebat Justru Abu Jahal Hebat Nabi Muhammad Sangat Hebat Mergoh Musuh Nabi Musuh Tukang RT Kota RW Kan Gak Keren Maka Musuhnya Nabi Presiden Mekab Sofyan Presiden Romawi Presiden Persi Wah Nabi Muhammad Hebat Tau Ngalah Satpam Terceritanya Terus Boca Orang Tau Ngajir Paham Jadi Nabi Nabi Musuh Musuh Tenggung Firon Orang Yang Mengaku Sebagai Pengheran Misalnya Nabi Musuh Musuh Maling Pitik Tenggung Bapak Tenggung 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 Muji Nabi Justru Nabi Tenggung Abu Jahali Keren Keren Mereka Musuh Tenggung Musuh Musuh Besar Tenggung 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 Nabi Ngaji Tenggung Keren 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 Nabi Sholat Suweng Tenggung Muji Benulah Sangking Syukur Nabi Tenggung Muji Kan Ribet Ribet Mereka Sholat Suweng Ribet Muji Anud Anud Muji Anud Muji Anud Karena kita Tidak akan Saalim Para ulama Aku Jeleng Ijazah Bapak Diulang Kuloniyat Kukni Abdul Qadir Jelani Mbah Mung Nijazahkan Ya gitu Hamid Pasurwan Nijazahkan Karena Cara kita Berperilaku Tidak Masjid Sehibat Para ulama Dulu Kuloniyat Kudus Niyat Abdul Qadir Kudus Niyat Abdul Hassan Asad Ini bukan Dalam rangka Kita taklit Butanda Kita ini Cara pandang Kita terbatas Maka Sehingga Sayyidah Aisyah Yang pintarnya Kayak gitu Nak jaluk Pengheran Rawanin rangno Tapi Beliau Kalau jaluk Gini Ya Allah Saya minta Sesuatu Yang pernah Dimintakan Oleh Kekasihmu Muhammad Dan Saya berlindung Dari sesuatu Yang Kekasihmu Muhammad Berlindung Dari sesuatu Itu Karena Kalau Nerangkan Itu bisa saja Doa itu Tidak Pas Doa itu Tidak Pas Karena Hasil Kreasi Sendir Bapak Misalnya Ya Allah Kekasihmu Jadi Ngalim Semana Fati Bapak Bapak Dimanfaat Kekasihmu Mesti Ikhlas Kekasihmu Mereka Kan Siap Jadi Murid Jadi Allah Nuruti Dunganem Itu Banyak Menyinggung Banyak Pihak Karena Allah Harus Mengkiaikan Orang Yang Tidak Jelas Paham Ya Allah Kekasihmu Rumah Yatim Sewu Allah Kekasihmu Nyebab Dunganem Harus Membunuh Orang Seribu Biar ada Yatim Seribu Ribet kan Jadi Dungan Itu Ojo Detail Apa Ojo Detail Potensi Salah Apa Potensi Salah Apa Menanggung Ya Allah Kalau Kekasihmu Balik Terkenal Allah Nuruti Berarti Panitia Tarian Noto Panggung Panitia Tukaran Demi Nuruti Dungan Jelas Ini Rau Sado Dungan 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 Resiko Rau Sado Dungan Saja Saya Ulang Lagi Saksayidah Isha Saja Tidak Berani Menentukan Cara Doa Tapi Allah Inni As'aluka Mas'alaka Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa'istahil Dubika Masta'ad Amin Habibuka Muhammad Saya minta Sesuatu Yang pernah Diminta oleh Kekasihmu Muhammad Dan Saya Berlindung Dari Sesuatu Yang Kekasihmu Berlindung Dari Sesuatu Itu Misalnya Ya Allah Saya Tidak Ingin Sakit Ternyata Cara Allah Menghilangkan Dosamu Harus Pernah Sakit Kita Tidak Tidak Minta Sugah Ternyata Hal Laku Kavilhina Ternyata Rusa Banyak Kan Orang Punya Sepeda Motor Ternyata Kematian Lewat Sepeda Motor Itu Kita Tidak Pernah Tau Kenapa Tidak Pernah Tau Daripada Resiko Guru Guru Kita Niat Niat Poro Wali Biasanya Nabi 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 Poro Wali Nabi 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 Tenggara Tenggara Nabi Jahal Tenggara Justru Nabi 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 Jahal Sifat Karena Orang Hebat Diuji Lewat Musuh Musuh Yang Hebat Tidak Boleh Nabi Musuh Ketua RT Maling Ayam Tidak Boleh Presiden Presiden Zaman Itu Presiden Zaman Jahili Musa Musuh Seru Nabi Musuh Kau Kuat Orang Kuat Diangkat Musuh Nabi Angkat Cili Kuat Kan Tidak Keren Musuh Nabi Kuat Angkat Watu Kuat Musuh Nabi Salah Iramad Al-Aimad Al-Lati Lam Yukhwak Misluha Fil Bilah Wasamud Al-Ladzina Jabus Sokro Bilu Wad Musuh Nabi Salah Wong Wong Raksasa Watu Kuat Kuat Terus Misalnya Nabi Berk 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 Orang Hibat Diukur Dari Musuh Yang Hibat Seru Seru Tapi Detail-detail Gini Daripada Detail Nak Muji Nabi Ngikuti Cara Ulamak Muji Raksasa Mandi Mandiri Mandiri Resikonya Potensi Salah Potensi Mesti Salah Potensi Bahasa Halus Tak Halus Mesti Salah Potensi Salah Mesti Salah Alhamdulillah Alhamdulillah Nasi Api Api Menus Apanya Kholkan Bentuk Fisik Kholkan Dan Perlaku Sosial Kholkan Bentuk Fisik Kejadian Kholkan Perlaku Sosial Akhlak Akhlak Jadi Nabi Secara Fisik Sangat Baik Secara Perlaku Sangat Baik Jadi Tidak Boleh Nabi Kecilnya Nyolong Mungkin Nabi Elik Besok Mungkin Jadi Nabi Fisiknya Ideal Perlakunya Ideal Baik Setelah Diangkat Jadi Nabi Maupun Sebelumnya Ini dari Kata Afal Tafdil Apa 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 Asgahum Yang paling bersih Ahdah Yang paling Hidayat Wah Ahdah Hidayat Lalu Untuk Hidayat Menusok Al-Hak Tidak Hidayat Hidayat Jadi Yang tidak terlalu Bersih Yang harus Asgahum Kalau Terlalu Berhidayat Yang harus Ahdah Jadi Afal Tafdil Yang Bina Nakis Ahdah Farab Hukum A'lamu Biman Wah Ahdah Sabilah Asgah Asgah Dan seterusnya Karena Ada Tindak Lampai Nabi Akhlak Berlaku Berlaku Sosial Berlaku Akhlak Bentuk Fisik Berlaku 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 Al-Qur'an Al-Qur'an Semua Ajarannya Al-Qur'an Berlaku Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Al-Qur'an Tetap Al-Qur'an Nasab Karena Hakekote Khabar Sangking Kanan Khabar Berlaku Berlaku Al-Qur'an Al-Qur'an Jadi Al-Qur'an Tetap Khabar Sangking Khabar Karena Khabar Al-Qur'an Washimatuhu Ekana Simatuhu Al-Qur'an Tapi Misalnya Masih Mocok Al-Qur'an Berarti Washimatuhu Langsung Muktadak Mandiri Muktadak Mandiri Al-Qur'an Langsung Jadi Khabar Sendiri Pilihan Kayak Gini Di hadis Itu Semua Harokat Beda Di hadis Mestinya Kayak Rak Rosong Atau Mikir Iyakum Wamukdasat Til Umur Fa'innak Kullam Mukdasatin Bid'ah Itu Kalau Rata-rata Kalau Kaya Alim Baca Wakul Bid'ah Bid'ah Banyak Langsung Banting Setir Langsung Wakul Bid'ah Bid'ah Kalau Yang Banting Setir Berarti Dia Jadi Muktadak Sendiri Tapi Sebetulnya Di Semua Rata-rata Halih Hadis Bacanya Nasab Iyakum Wamukdasat Til Umur Fa'innak Kullam Bid'ah 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 Terus Mansupnya Ina Dibuang Artinya Cukup Dengan Ataf Ina Dibuang Makanya Wakul Bid'ah 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 Tapi Boleh Saja Langsung Wakul Bid'ah Tapi Kirausaha Dibuang Nasab Masih Bid'ah 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 Kalau Nasab Berarti Masih Fainna Kula Bid'ah 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 Jadi Memang Seperti itu Biasanya Ini yang Baca Langsung Bid'ah 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 Tetap Mengulang Berlaku 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 Tidak Batasnya Longgar Selonggar Longgarnya Masyur Nabi Ngaji Ngaji Pemuda Lihat Meninggalkan Majelis Ngaji Banyak Sohabat Yang Mengatakan Wah Celaka Betul Pemuda Itu Ada Rasulullah Ngaji Ikut Ngaji Tapi Nabi Dengan Enteng Nghentikan Pemuda itu ngerawat ibunya Ngerawat keluarganya, jadi gak ngaji ya bagus Karena ngerawat keluarga itu bagian dari Ajaranku, itu namanya Yafsah long, longgar Karena aku lalu gini rumah itu, aku lalu buat nanti Bayanglah halnya bapak, alam ini aku tutup Tidak harus seperti itu, misalnya yang di rumah Rumah tibu ya gak perlu datang di halnya bapak Atau lagi gue lihat pekerjaan ya Apa, gak perlu datang Atau kencata-kenata ambil istri ya gak perlu Datang Supaya khususnya Karena kebaikan itu tidak terbatas Mungkin yang gak datang di hal Orang yang punya kewajiban yang lebih Penting Atau ekonomi, itu sering Dari pada hutang-hutang Ya sudah kita Yafsah longgar Selonggar-lunggarnya dalam melakukan bentuk kebaikan Karena kebaikan tidak terbatas Ya kan tadi, yang ngaji Yang gak ngaji karena ngurusi keluarga Yang gak ngaji Karena tidur melupakan Buka hidup ya Saya Daripada melek rawani Ke ranjui aktivitas Kenapa? Turu Kenapa? Kenapa turu turu? Melek Nah itu trik-trik melawan Kemiskinan Ya sudah itu ya baik Soalnya semua kebaikan Tentu baik Zaman Nabi Sukeng Wayafsahu Fil Ehsan Beliau longgar sekali Dalam menentukan kebaikan Ya selonggar-selonggar Jadi gak boleh orang mendiktikan Kebaikan pada orang Suantri kholikia ini Kok ratokko Berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu Mungkin dia gak datang Karena masyarakatnya Baru bikin medjir Dia ketua panitia Atau ibunya sakit Atau istrinya sakit Kita gak pernah tahu Kemaslahatan apa Bagi dia Ya sudah Karena kebaikan longgar Jadi kita ikut longgar Jawa sobyah kampungan Mau yang biasa Kisah kiai Yang jembar Jembar Untuk santri alim Baru Setengah alim Setengah bodoh Baru Biro-pro zaman akhir Gelam ngaji Gak penting Paham Gak penting Butuh bakat Paham ya butuh apa Butuh bakat Ya sudah Biasa aja Nabi itu kalau dihujat orang Atas nama pribadi Beliau mudah memaafkan Tapi kalau orang Menghujat sholat Menghujat koran Itu marah besar Beliau Karena itu Tidak hadun nafsi Jadi kemana Jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan Tapi kalau urusan Kehormatannya Allah Nabi gak bisa Memaafkan Ada Tasbah yang dibuang Semua surah Semua surah Semua syarah Mengatakan ada tasbah yang dibuang Maksudnya gini Jika kehormatan Allah Ditindas Jika kehormatan Allah Dilukai Maka tidak ada orang Segarang Seperti garangnya Ganjeng Nabi Jadi mereka sebenarnya Lam yakum ahadun lihudubi Eka hudubihi Sallallahu alaihi wa sallam Faham ya Nabi itu Kalau untuk pribadi Dihujat gak apa-apa Tapi kalau yang dihujat Quran Itu Nabi akan marah Besar Dan tidak ada Seorang yang bisa marah Semarah ganjeng Nabi Faham ya Jadi itu mereka berarti Lam yakum ahadun lihudubi Kahudubin Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Iza duyi'a Hakkuwa Faham ya Jadi Kamu ini sampai Nabi Dihujat Tenan Itu misalnya Nyaluk santri Rapati Cepat Itu biasa Tidak ada santri Kalau orang Subuh cepat-cepat Tersinggung Kalau gak subuh cepat-cepat Itu yang dilanggar Hakkuwa Tidak ada kopi Itu khadun Nafsi Orang harus bisa membedakan Ketika aku Ngongkong santri Untuk bikin kopi saya Kalau terlambat Saya harusnya biasa Ketika mereka sering Sholat subuh terlambat Saya harus tersinggung Karena sholat subuh itu Hakkuwa Sementara bikin kopi itu Khadun Nafsi Mereka seperti waras Mereka harus dilatih Nafsu kamu dilatih Dilatihkan waras Cuma malah Dikembang Jelas Jadi itu ada Tasbih yang dibuang Mestinya redaksinya Jadi kemana Nabi mudah memaafkan Kalau itu urusan Pribadi Tapi kalau Hakkuwa yang ditindas Atau disepelekan Itu Nabi akan marah besar Dan ketika Beliau marah besar Tidak ada Seseorang yang bisa marah Seperti marahnya Kanjeng Nabi Itu masyur Itu ikhmar wajuh Nabi terus inggung Betul Misalnya Nabi Tentang Nabi misalnya Mulang Mulang itu mengajar Khutbah itu kan Mengajar dulu Khutbah itu Dibuat cara Nabi untuk Mengajar Beliau sedang Terangkan idah itu Kayak apa Tolak itu Kayak apa Ribah itu Kayak apa Bahkan orang Dolanan polpen Sepelillah Bahkan orang yang Bilang ke temannya Ansit Eh Nabi Ngedikan Meneng Itu maluk disini Yang ngomong Padahal ngomongnya Ngomong baik Supaya temannya Diam Makanya Nabi Dalam hal ilmu itu Paling fanatik Mesyur itu kan ada Pas Nabi Terangkan ilmu Ada yang main pasir Apa Ya pasir di garis-garisnya Dulu kan Tidak ada keram Itu Nabi Duga betul Karena Nabi Tidak ingin Ilmu yang luar biasa Wahyu itu Orang mendengarkan Sambil dulanan polpen Dulanan kertas Dulanan pasir Itu tersinggung Betul Jadi Nabi Kalau urusan ilmu itu Tersinggung Bahkan ketika khutbah Ada yang menang-menang Menang-menang Nabi Anak terlambat Salaman Terus salaman Sama saya Saya rata-rata Menolak Karena Enggak fair Mau yang datang Awal saja Enggak saya Beri hak salaman Kok yang terlambat Malah tak beri hak Salaman itu kan Enggak fair Kan lucu kan Masa yang terlambat Malah punya hak Salaman Tapi Nabi Mengingatkan Fakat Kamu salah Jadi itu menunjukkan Betapa fanatik Nabi Kalau urusan ilmu Enggak nerima Kalau ada orang Ngaji Enggak fokus Enggak nerima Nabi Sesuai garisnya Allah Ta'ala Jadi Quran Itu bisa manfaat Bagi orang Yang hatinya Kalau mendengarkan Fokus Syahid Syahid itu Bagaimana fokus Wah itu kali itu Nabi marah besar Makanya Ngentikannya Ulama-ulama Wa idha takal lama Kalau Nabi Sudah ngentikan Faka'an nama Ala ru'usihimu Toir Seakan-akan Di kepala mereka Ada burung Yang takut terbang Jadi sohabat itu Munguneng-neng Seakan-akan Di kepalanya itu Ada burung Yang kalau sohabat gerak Burung itu terbang Jadi semuanya Diam Seakan-akan Mempertahankan Burung yang Takut terbang Sangking Diamnya Sangking diamnya Itu ulama Bayangkan Faka'an nama Ala ru'usihimu Toir Karena Nabi Tersinggung betul Kalau Apa Kalau ngentikan Ilmu Bayangkan kan Ngentikannya Ilmunya Nabi Itu kan Taruhan surga Dan raga Karena Biyo menjelaskan At-tarek ilal janah Jalan menuju surga At-tarek ilal Ritawah Jalan menuju Diritani Allah Kemudian Disaingi Ada orang kenalan Jalan sang yang Punti Nemberah Bukan Ngenyak uang Sok ngentikan Nabi tentang Surga dan raga Disaingi Kenalan Kenalan Benar ngaji Ayo kenal Hal-hal Seperti itu Sepele Tapi itu Mengganggu Betul Kan lucu Nabi ini Ngenyak Surga dan raga Disaingi Kenalan Bukan lucu Kriminal besar Cuma Cuma Kualitas Kualitas Nabi Tapi orang Orang Harus Tahu Diri Itu Kan Kenalan Ya bisa Bisa Diri Diri Di hati Nabi Tidak pernah Ingin Menyakiti Orang Lain Hidupnya Santai Relax Semua Semua Ngentikannya Menyenangkan Sekarang Didawihkan Nabi Ngentikan Itu Semuanya Indah Sehingga Ketika Kita Mendengar Nabi Seakan Akan Kita Makan Buah Bukan Paling Manis Sangking Ngomongnya Tambah Pedas Tambah Tambah Pedas Ngomongnya Nyolu Nyindir Ruat Ruat Rupat Ketemu Dulir Pertama Ini Ribet Ketemu Konco Pertama Aduh Ribet Nabi Nggak Seperti Itu Nabi Taba Sama Maka Maksim Sapa Nabi An Mithihad Bil Humam Koyok Sepadani Bici Bici Indah Maksim 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 Bicara Nabi Bicara Maksim Maksim Mutiara Maksim Yask Maksim 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 Dawe Nabi Karena Giginya Nabi Itu Putih Sekali Itu Kalau Ngendikan Gemerlapan Putih Seakan Ada Mutiara Yang Jatuh Bap Maksim Jatuh Ribet Ribet Serah Sampai Sampai Sosial Distancing Wajib Itu Wajib Itu Rokokan Terus Ngomong Waduh Itu Wajib Wajib Jaga Apa? Wajib Jaga jarak Wajib 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 Takhad Dasa Al-Nalikah Ngendikan Sopo Nabi Faka Nal Miskam Kaya Satu Misik Uyak Rujuk Min Fihi Sangking Nabi Saya Nanti Ya Afu Karo Itu Faka Marortu Divi Kani Fik Fik Makan Tutut Mulut Min Fihi Sangking Mulut Ganjeng Nabi Misalnya Ja Afu Zaid Marortu Faze Marortu Bivi Zaid Berarti Min Vih Sangking Vih Hruf Jari Min Vih Min Sangking Vih Dalam Boca Karo Ngaji Vih Ini Sangka Kata Faham Yang Ilang Boca Karo Faham Malah Min Hruf Jari Vih Hruf Jari Ini Pih Karo Musen Ya Karo Mudah Pih Malah Taka Musen Nabi Gobla Kue Musen Bela Nabi Ya Nabi Min Hruf Jari Vih Hruf Maksudnya Pih Maksudnya Takut Pih Pih Jadi Vih Ini Faham Asmak Kham Sanak Mim Dibuang Jadi Karek Ja'afuka Ro'aitu Faka Marortu Bivika Ro'aitu Fan Nabi Min Fin Nabi Berarti Min Fi Muhammadin Terus Dih Min Fihi Sangka Mulut Teng Deng Maksudnya Maksudnya Vih Huruf Jir Sini Sini Waris Waris Wahidah Marro Lain Kali Liwatan Sopo Nabi Bitorik Dalam Sijid Dalam Nabi Teman Teman Nabi Berliwat Musa Lagi 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 Nabi Serah Nabi Berliwat Buktin Wangi Tapi Wali Aneh Bantal Ini Berlaku Sopo Kan Ngerti Wah Wali Aneh Wali Aneh Wali Wala Wala Salah Narikan Pinarak Sopo Nabi Di Majlis Di Sisi Tempat Baki Yang Mereka Potipu Wangi Nabi Di Majlis Ayaman Gambiro Bro Jina Wain Teng Oya Pas Nabi Wais Ora Ono Jadi Nabi Pinarak Disini Itu Sisi Wangi Beberapa Hari Meskipun Majlis Itu Sudah Ditinggalkan Kan Nabi Nabi Sisi Kue Cuma Wali Aneh Bantah Orang Berikutnya Pasti Ampun Ampun Karena Itu Masih Baunya Itu Masih Pulaunya Juga Masih Ini Wali Aneh Wali Aneh Nabi 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 Sekali Duduk Di Satu Tempat Maka Wanginya Disitu Masih Beberapa Hari Meskipun Sekarang Nabi Sedang Nggak Disitu Nangis Paham Paling Saat Ini Faham Pasih Faham Wajah Jadulantin Perdu Imin Hsang Nabi Hsang Nabi Hsang Teman Teman Wangian Nabi Itu Selalu Wangi Meskipun Nggak Pakai Bawa Wangi Wajah Masih Masih Nabi Nabi Antara Nabi Fak Nabi 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 Al Komar Rembulan Nabi Nabi Zuhur Antaranya Lintang Zuhadang Nabi Kalau Lewat Itu Sakan Akan Jadi Merembulan Masyur Sayyidah Isha Itu Pernah Jatuh Sesuatu Karena Malam Malam Nggak Ada Lampu Ya Rasul Loh Sini Itu Kena Gogo Lai Barang Lanak Kue Sentak Tambah Tambah Petang Kabel Sampai Segitunya Saking Padang Wajah Nabi Nabi Sampai Sampai Nyaman Menunjukkan Kalau Itu Tidak Haram Tentu Seringnya Putih Tapi Pernah Pake Merah Pernah Pake Hitam Tapi Pernah Untuk Menunjukkan Jais Untuk Menunjukkan Itu Boleh Tapi Tentu Aksar Pake Putih Berarti Wajahnya Nabi Itu Mirip Rembulan Ada Orang Komentar Begitu Bahkan Lebih cerah Ketimbang Rembulan Jadi Ada Orang Komentar Nabi Itu Wajahnya Kaya Rembulan Masih Diluruskan Bal Ad Min Al Komar Nabi Kan Gak Dih Orang Luruskan Orang Luruskan Wali Aned Jadi Ada Komentar Karena Wajah Komar Seakan Wajahnya Nabi Rembulan Itu Diluruskan Bal Ad Min Al Komar Lebih Dari Itu Lebih Dari Itu Orang 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 Dibodoh 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 Dilurus Dibodoh 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 Jadi orang Kalau Dibodoh Dibodoh Pembenarannya Malah Ekstrim Tapi Nabi 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 Itu Seakan Akan Rembulan Jadi Dibodoh Jangan Seakan Akan Bal Ad Min Al Komar Bahkan Lebih terang Ketimbang Rembulan Faham Jadi Bicara Bicara Nabi Itu Sudah Semuanya Jalal Semuanya Agung Semuanya Sempurna Dan Pada Titik Klimaknya Kalau Kesempurnaan Nilainya 10 Nabi Sampai Sepuluh Itu Kalau Nilainya 100 Sampai 100 Itu Jadi Nilainya Sepuluh Papat Telur Orang Masuk Telur Orang Terus Tengah Ayo Seperti Papat Orang Telur Dudur Terus Dudur Terus Mesti Nafal Koran Itu Lanya Sang Lali Telur Ngayat Orang Patah Ngayat Lian Lian Lali Ini Masyur Toto Ani Barwani Bapak Toto Anapi Aku Mau Koran Guri Sampai Telur Tengah Nanti Tradisi Koran Sakjus Sakjus Salah Loro Sakjus Diudak Sakjus Salah Loro Bapak Ekstrim Kan Bapak Wani Wani Tak jajal Salah Separu Dulu Itu Toto Ani Cerita-cerita Dulu Barwani Dari Sakjus Dinaikkan Lima Jus Sampai Sakjus Salah Ini Sarat Kemenusan Sarat 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 Pantes Rasalah Belas Sempurna Karena Tidak Niat Salah Pun Pasti Mesti Sepuntan Salah Satu Bawaan Mirip Misalnya Jus Satu Itu Kan Wakula Bilwawi Nanti Jus 8 Wakula Itu Kan Ada Haythu Siktumar Rohutan Ada Yang Min Haythu Siktumar Itu Sepuntan Kan Mesti Salah Meskipun Kita Kayak Apa Berusah Kan Tetap Potensi Salah Mesti Salah Anak Gue Apa Mesti Salah Sobi Sobri Waduh Ngarepe Wati Gurine Walas Rias Wati Wati Gurine Wata Sobri Laki Sedati Makmum Bingung Saun Unimu Semoga Moga Pengheran Maklumi Sedong Semoga Moga Pengheran Maklumi Bukali Bococ Yasin Swayai Faizahum Jami Ula Dena Makhdorun Jik Faizahum Komit Jari Senggok Gurih Wah Balik Manganek Apa Mula Balik Mwayai Faizahum Jami Ula Dena Makhdorun Jik Faizahum Balik Nah Khasratan Alibad Ribet Ribet Iza Rodan Alik Faya Jizul Isad Balik Kolah Baiz Wasifih Seperti Nabi Senggok Kata Baiz Wasifih Napa Baiz Wasifih Karena Mudaf Nurnya Dibu Ibu Wasifih Mudaf Padahal Domer Marok Aitor Aning Aling Sengkob Da Istri Nabi Walah Baiz Mislas Padahal Nabi Faya Jizu Mengkau Apa Sengkob Isad Balik Isan Wong Sengk Menemani Sengk Ahli Balawah Pun Nggak Akan Mampu Nyifatikan Apalagi Sengk Ahli Balawah Oh Iza Rodan Alik Arap Sopo Al-Balih Ayus Siah Hitung Sopo Balih Fad Lahu Kelebihan Nabi Orang Ahli Balawah Pun Nggak Akan Mampu Menghitung Kelebihan Nabi Sengking Banyaknya Sengking Sempur Nanya Dua busur Panah Itu kan Gini Ini ada Busur Ini ada Busur Nah ini Orang Arab Kalau bilang Terlalu dekat Kayak Dekatnya Ini Dan Ini Ini kan Ini panah Panah Ini kan Ada Ada Senarnya Nah sini Sama sini Orang Arab Tapi Sebetulnya Yang dimaksud Bukan Sangat Dekat Allah Mengisrakan Nabi Sampai Posisi Dengan Allah Sangat Dekat Orang Arab Namun Ila Kobi Kosen Fakana Koba Kose 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 Dekat Dekat Dari kata Danion Berhubung Nakis Fakult Kose adana azka ahda ya wakil adalah ngewattah sopak-wakil nabi-nabi mu'jizat iklan biro-promisat ratikang latusokang resah dini itu ngopo mu'jizat wawafahu kalau apalah wawafahu itu keliru kan wawafahu ganti wawafahu ya apalahanku lah wawafahu kalau itu bergapal gak kira-gapal tadi enak malah wawafahu ya melak wawafahu wawafayur arroh wawafayur arroh amat nama benda-benda wawawafayur arroh Orang iskal, awfai orang iskal Orang iskal itu kuduroh Orang iskal lebih Sebarokah, orang roh itu barokah Baiklah Wa'awfahu Soalnya kata awfai Yufi'ifaan Terus awadah yaitu iadan Wa'awfah Tapi misalnya Wawafah bisa dibaksa Tapi masuk akal Tapi bisa dibaksa Tapi yang gampang Wa'awfah 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 Sifat kesempurnaan Nabi itu diberi sifat kesempurnaan Yang terlalu agung untuk dihitung Maksudnya orang bisa dihitung Terlalu besar untuk dihitung Maksudnya orang bisa dihitung Bapak ya Waktolan paring sopa Allah Yang kandil nabi Komsan yang lima Lam yukti hinna Kangura paring sopa Allah Hina yang komsan Ahad dan yang uswici Kepulau Seturungnya nabi Nabi diberi Banyak sifat Termasuk lima hal Yang nabi sebelumnya Tidak dikasih lima hal itu Termasuk Hedia spesialnya apa Akhiru suratil bakoro Akhir surat Kenapa kok gitu Karena umatnya nabi Sebelum salah Itu yang menggabung Ya Allah setiap saat saya salah Jangan langsung kasih sanksi loh Ini harus ada kesepakatan Kan enak Manusia itu kan potensi salah Apa mesti salah Mesti salah Lalu itu kontrak Biar pengiran Latu akhir Nah Ini nasi Nah Jadi orang Kayak Monde Monde Sekarang Biar ini Pak Yai Kulauan manusia biasa loh Kapan-kapan Tidak salah Oke deal Deal Lalu itu Umatnya nabi Hubungan Biar pengiran Ya Allah Saya ini potensi salah Suatu saat saya salah Jangan langsung adab loh Lalu Enaknya Allah Mening-mening Yow Makanya Sangat spesial Akhir Bapakoro Mula ini Biar kaya-kaya Di kota Halil Maksudu Itu surat spesial Akhir Alhamdulillah Faham Sang kritik Faham Itu luar biasa Malah ini Dikgu apalah Ben ngerti Lalu coba Luar biasa Kita ini potensi salah Bahkan pasti salah Terus kita ini kan Ya kamu maulah Terus Saya perjanjian Biar pengiran Rabbana Latu'ah Hifna Inasina Ya Allah Jangan langsung Adab kami Kalau kami Setiap saat Lupa Atau salah Jadi itu ibarat Kamu dagangan Sama seseorang Saking akrabnya Terus bilang Siapa keselipan Seseorang Atau keselipan Satu gram Dua gram Minta dihalalkan Terus dibilangkan Iya Terus enak Urib itu Tidak terlalu formal Tidak terlalu formal Hanya umatnya Tidak terlalu formal Tidak terlalu formal Tidak terlalu formal Jadi termasuk Lima hal yang spesial Dari umatnya nabi Apa Saya diberi hadiah Akhiru suratil bakoroh Akhir surat bakoroh Itu perjanjian Bahwa Setiap saat Umat ini salah Tidak akan langsung Diadab Kayak umat-umat Sebelumnya Kanjeng nabi Kaum lot Salah Langsung Likui vaksi Ini salah Langsung Kena soykah Ini salah Langsung Kenapa Kenapa Tapi umatnya nabi Masih banyak Diberi jeda Diberi jeda Bahkan Luar biasa Mereka kontra Ya Allah La tu'ah Khidna Innasina Aw akhtak Masih Ripot Tuhan hutang Aku tidak Risa nyawur Sepuruh Aduh Sepuluhnya Risa nyawur Tendan Ditage Yang kontra Nah Risa Sepuruh Tapi itu Luar biasa Memang Apanya Berjanjian Allah Dengan umatnya Kanjeng nabi Dan Ngentikannya Kanjeng nabi Dan setiap itu Allah Ngentikan Naam Dan setiap itu Allah Ngentikan Naam Itu kan ada Tiga Kalau tidak salah Itu harus Wakaf Karena Allah Sempat jawab Naam Apa Terus Jangan kami Kasih beban Sebagaimana Engkau Memberi beban Sama orang-orang Dulu Orang-orang Dulu Kalau bajunya Najis Itu harus Digunting Baju Andalah Untuk Baju Kalau kita Sekarang Hanya Dicuci Nah Itu Terus Allah Dia bilang Naam Terus Terakhir Rabbana Rabbana Walatuh Hamilna Malatokotala Nabi Terus Allah juga Bilang Naam Kalau Wafu'ana Sudah Normal Nabi Nabi Sebelumnya Wafu'ana Wafu'ana Yang utama Yang utama Yang utama Yang tiga Ini Faham Dan itu Semuanya Dijawab oleh Allah Nah Luar biasa Supaya Umat Dimodifikasi Dari Tahlil Alhamdulillah Faham Yang utama Yang utama Yang utama Yang utama Kalau Yang utama saya merasa meletih, saya merasa meletih saya merasa meletih saya merasa meletih saya merasa meletih biasa saya tidak bergaji, biasa terus mengemis, rokokan biasa biasa tapi ilmu yang luar biasa biasa ilmu ribet biasa, biasa tenang ilmu kali ini kali ini mengintikan karena kalau nabi mengintikan itu jamiul kalim mengintikan yg ini simple, singkat, tapi padat makna, itu jami'ul kalim itu detail, kayak ngentikan istakim, ya Rasulullah saya ini harus bagaimana dalam Islam istakim, kamu harus konsisten wah konsisten itu kata yang jami' apa, jami' makam apa saja yang terbaik, Nabi pasti ada di situ dan kesempurnaan apapun Nabi pasti ada di situ, misalnya sempurna secara keilmuan, Nabi juga sempurna secara keilmuan, sempurna secara ibadah Nabi juga sempurna secara ibadah secara fisik apalagi, apa saja sempurna, layah julu layah julu, layah hulu di soal, walaia jawab layah julu, layah julu, layah julu hak kembali, ya bener layah julu, orang tahu mutar-mutar, sepupu Nabi, di soal walaia jawab, maksudnya ceplos kalau ada pertanyaan, jawab, itu nyaman walaia julu, orang jawab, orang kluyar-kluyar maksudnya, walaia julu, orang pernah maka ucap, apa lisanuhu ilafi soal, lesanya Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu, kecuali ben benar, kalau kita tidak ingin benar saja, kadang sabkul lesan menjadi salah, dan itu normal, tidak perlu kamu sesalih, mesti salah, jadi kita saja kalau ingin benar saja, sering salah, bisa karena sabkul lesan, bisa karena kebodohan, bisa karena emosi tapi yang jelas, ingin benar saja kita potensi salah ya, mengucapkan makhluk itu, mesti orang itu salah tidak ada salah memduh mahmu mu, itu tidak muni Muhammad tetap mu akhirnya memduh mahmu ya kan lucu kan, orang Jawa lucu ya, tak berbeda, orang Jawa, Indonesia lucu minal muflihin, ini benar memduh mahmu, minal muflihin ya kan ya kan minal muflihin, ini benar minal mufminin tapi pas Muhammad, yang terkenal Muhammad, jadi memduh mahmu memduh mahmu muka-muka malekat maklumi tapi kalau tidak mengajikan yang boda-boda Quran, yang fanatikan muham, orang mu tapi tidak boda, lelawah nasibnya yang ada wala takunu, cik diwaja wala lam fathahla tapi pas lelawah, lelawah bingung kan malekat ini orang lam fathahla itu bingung aduh, ribet kan tapi orang niat salah salah gawan Jawa, gawan macam-macam nikmati nikmati muka orang Nabi salah Allah salah Allah jadi maknanya nak baca Qur'an iku kudu Muhammadur Rasulullah mu memduh mahmu orang memduh mahmu tapi nak ngomong-ngomong orang yang biasa semua orang tapi nak pas mau cakap Qur'an ya usahakan apa mu mereka memduh pas la ilah itu ya la ilah aduh 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 kok ngenewi aduh anggel mula naku mulangku secara gak perintah kanji Nabi Males yakin berhubung di titipi umatnya kanji nabi setempat jelas-jelas titipannya kanji kanji Nabi orang bulat di safa dimosok terimokan mulang ragel bang kanji Nabi umatnya yang bulat di safa dimosok aku terimokan mulang mu mu hampir saja gak bisa dikatakan apa orang yang disifati Qur'an maksudnya untuk mensifati Nabi itu normalnya serakke ucap sangking detailnya sifati Nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan kanji Nabi orang Arab gak meneput wama asa ayuqala fiman wa sifahul Qur'an bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu orang seindah itu Nabi bahkan Qur'an yang kali menghentikan pengheran saja mengakui keindahannya terus kita bisa apa kita bisa apa jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi karena kesempurnaannya itu diakui oleh Qur'an kita bisa apa bisa kalau saya nyifati uang kalau ayu biasanya bisa terang tapi buang kan pokoknya ada kembara mereka diterang tapi kalau rontok elek juga gampang terang itu juga gampang pinter bisa diterang bisa cek aduh awam tidak pinter banget bisa pinter terang dunia dihitung suka suka kita ini hampir tidak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi orang yang keagungannya itu disifati Quran diakui Quran bahkan semuanya memaklumatkan kelebihannya Nabi Aroba itu memaklumatkan menjelaskan yang menyamakan dirinya dengan Nabi yang menyebut bareng bareng masyur saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut makanya kita misalnya kalau kita asyadah Allah pasti kita asyadah Muhammad berrisalah ketika kita mengatakan Allah pasti mengatakan Muhammad Rasulullah jadi Allah menjelaskan Allah berasal berasal Allah berasal Allah berasal asmanya kanji nabi tambihan kerana ngeliling ala uluwi maqam yang mengatasi duri derajatnya kanji nabi wajah ala ala ngawe sahabat wa ta'ala hu'i nabi digair rahmatan lil'alaminah wa nuhro jadi rahmatan jahat wala ala ala ngebak 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 sahabat Allah di maulidi iklan maulidi nabi ngebak ngebak yalkulubay ngati apa ini sururan senengnya maka kudus ring senengnya maulid tapi orang usah nanti ini robu ala maka seneng nabi setiap ngurungak namadah nabi ngeliling nabi kita kudusin nang merkuwamala'a bimau litihil kulu basurku ya badroti minhe rembulan sing sempurna ya badroti minhe rembulan sing sempurna haza merkuulih sopokanji nabi kula kamalin yang saban saban kesempurnaan dengan apa yu abdi riso nembung no an ulaka sanging keluhuran apa mako li pengucapan ingsun sahabisa apa bisa mengekspresikan apa bisa merdaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan tidak bisa maksudnya antauti panjenani asyrakta nginari jenengan fi ufukil ula di semua pejajan dunia semua kesesatan engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya coba kalau tidak ada nabi mungkin kita masih nyembah batu kita akan zina akan minum mabuk semua kesalahan akan kita lakukan baru kaya ajaran nabi semua itu kita hilangkan maksudnya 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 kalau dipercaya alam raya engkau adalah bendera dari semua kebaikan karena engkau alam ini menjadi cerah coba misalnya ajaran nabi sumpah kan baru kaya ajaran nabi nabi kita hidup secara tertib ada nikah ada minuman halal ada peradaban ada etika semua itu dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat nikah halal beretika yang baik halal meninggalkan sinah ibadah meninggalkan maling ibadah coba kalau tidak ada ajarannya nabi ribet kan ribet selalu menambah rahmat setelah dengan sehingga Allah 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 kita di wajah saudara kita 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 yang diarlin di kita caranya membuat kita mengurus kita pusing kita kita tidak Monica Musi mesti faham, sumput. Tidak mesti juga, kan? Ya, tapi yang tipe-tipe aneh, kan? Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam.